Intro Presiden terpilih, Prabowo Subianto sempat melemparkan geyonan kepada Ardis Poswedan dan Muhaymin Iskandar saat memberikan pidato perdana, usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 pada Rabu 24 April kemarin. Prabowo berkata jika dirinya pernah berada di posisi Ardis dan Cak Iwin yang kalah dalam pemilu presiden dan wakil presiden, dua kali. Ia juga menyinggung soal senyuman berat yang keluar dari Ardis dan Cak Iwin. Ditanya wartawan soal itu Ardis memberi respon biasa. Ditemui media di luar gedung KPU, ia mengatakan jika hal itu baiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo. Sobat dirinya tidak merasa demikian dan biasa-biasa saja. Prabowo Subianto kalah dua kali dalam pemilu presiden sebelumnya. Ia kalah dari ayah wakil presidennya saat ini, Gibran Raga Bumingraka, yakni Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih melalui keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 yang meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah di luar negeri. Penetapan ini dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Ardis Wahiwin Iskandar, juga Ganjar dan Pavot MD ditolak Mahkamah Konstitusi. Dalam pidato perdana usai ditetapkan KPU, Prabowo pun menyapa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu. Prabowo mengakui banyak pihak mungkinlah dan tidak puas serta kecewa atas hasil pemilu. Dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.